Pada tanggal 8 sampai 9 Agustus 2016, Panitia Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional menyelenggarakan sarasehan pimpinan perguruan tinggi, bidang kemahasiswaan yang dihadiri lebih dari 100 pimpinan perguruan tinggi, bidang kemahasiswaan beserta perwakilannya. Bertempat di Auditorium Toyib Hadiwijaya, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Kegiatan ini membahas tentang PIMNAS, pemeringkatan perguruan tinggi, problematika kemahasiswaan, dan tuan rumah PIMNAS berikutnya. Alhamdulillah, yang jelas kita bersyukur dan berterima kasih kepada IPB selaku penyelenggara banyak sekali tahun ini upaya kita perbaikan-perbaikan. Sudah barang tentu perbaikan ini bentuk komitmen dari kita, perguruan tinggi semua, dan kebetulan saya didapuk sebagai lurah pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Kita selalu koordinasi dengan Pak Sugeng, selaku Direktur Kemahasiswaan IPB, dan kita juga koordinasi dengan Dikti, pada akhirnya kita juga koordinasi dengan Dewan Yuri. Sehingga tahun ini terbentuk istilah tim kecil, tim kecil yang terdiri dari Dikti, Dewan Yuri, dan juga perwakilan pimpinan perguruan tinggi. Hasil dari sarasean tersebut, antara lain terkait penyelenggaraan PKM dan PIMNAS, diantaranya bahwa peningkatan kualitas dan kuantitas reviewer PKM dan PIMNAS sangat dibutuhkan. Dalam hal pemeringkatan perguruan tinggi, semua kegiatan kemahasiswaan harus dipilah, kemudian diberikan indikator dan indeks tertentu, sehingga akan lebih objektif dalam penilaian. Penentuan Tuan Rumah PIMNAS akan lebih baik apabila dapat ditentukan untuk dua tahun ke depan, agar persiapan panitia dapat bersiap dari jauh hari, serta perlunya persiapan yang matang dan perbaikan untuk buku panduan PIMNAS 2017 mendatang. Diharapkan kegiatan tersebut dapat menjadi bahan masukan untuk kegiatan kemahasiswaan ke depan yang lebih baik. Febri dan kru yang bertugas melaporkan untuk Green Highlight. Terima kasih.